Prayers to SJ182, gue ikut berduka cita dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Amin. Now let's take a time out. Balik menggur Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian to AC 10 Januari 2021. Time out, geng kita semua pasti happy banget hari ini karena Lamelo Ball berhasil mencetak sejarah sebagai pemain termudai melakukan triple-double di NBA dengan 22 points, 12 rebounds, 11 asis, dan high side turnover saja dalam 31 menit. Dan dia pun akhirnya berhasil mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Mark Elfoss. Dan yang lebih keren buat gue adalah Lamelo Ball hanya butuh 10 pertandingan saja nih untuk bisa mencetak triple-double pertamanya dia di NBA. And of course, I'm very sure this is the first of many more triple-doubles yang akan datang nanti dari Lamelo Ball di NBA. Oke, hari ini timnya dia, Charles Hornets, berhasil mengalahkan Atlanta Hawks dengan score 113-105. Dan ini merupakan kemenangan ketiga sih cara beruntun dari Charles Hornets. Kayaknya udah mulai panas nih mesin nih, Charles Hornets ya. Dan Lamelo Ball kemarin ini kita tahu deh matchupnya melawan Lonzo Ball, kakaknya dia. Dan sehari ini pun dia menemukan matchup yang menurut gue lumayan seru dan juga lumayan berat nih. Yaitu salah satu poin yang terbaik di NBA yaitu Trey Young. Dimana kembali Lamelo Ball dengan tenang berhasil mendominasi dan juga came out on top. Karena Trey Young hari ini struggling banget. Dia hanya 15 poin, 5 dari 19 field goal-nya. I don't know what's going on with Trey Young early this season-nya. Kita lihat deh kayaknya dia susah banget kayak menemukan offensive rhythm-nya dia. Dan menurut gue itu adalah salah satu faktor kenapa Atlanta Hawks di 4 game terakhir ini struggling dan juga kalah. Sedangkan untuk Lamelo Ball, he is the real deal ya. Dia kayaknya hari ini ada sedikit extra motivation karena kita tahu dia main asem banget tuh. Cuma satu asis doang kurangnya untuk bisa triple-double dan dikeluarin sama pelatihnya. Jadi dia hari ini agresif banget langsung attack defense-nya Atlanta Hawks. Dan yang gue suka walaupun dia agresif tapi dia kontrol banget mainnya. Itu kenapa dia hanya satu numbers aja di pertandingan ini. Dan itu kayaknya dia belajar memang dari pertandingan ke pertandingan. Yang kita tahu juga dia adalah he is a student of the game. Nah, dia hari ini menurut gue makin comfortable banget di offensive short hornets. Tadi ada satu gerakannya dia di depannya Kevin Hutter. Dia nembak, wah itu sih cantik banget. Lalu, ini sekarang menimbulkan pertanyaan nih. Apakah Lamelo Ball harus jadi starter atau tidak? Gue tahu sih, kita udah bahas ini beberapa di timeout. Tapi menurut gue karena ini semakin kelihatan aja kok dia tuh semakin layak untuk menjadi starting lineup. Menggantikan Devontae Graham. Walaupun Devontae menurut gue not bad. Dia ada steal, ada asis juga. Tapi, man, this kid just has too much talent, man. To be sitting on the bench. Jadi, aduh, sekarang games baru gue sih harus bisa memikirkan. Harus consider sih. Nah, banyak fans di short hornets pun kayaknya udah mulai nge-push nih. Untuk Lamelo bisa menjadi starter. Kalian bisa lihat outputnya Lamelo ini bagus banget. Dia selalu bisa jadi triple-double threat hampir setiap gamenya. So, gue menanya sama kalian. Gue menurut kalian pantas atau enggak untuk Lamelo menjadi starter di short hornets. Gue menurut gue sih udah pantas banget sih saat ini. Nah, he joins a couple of legends. Wah, elite company hari ini. Dimana dia join LeBron James, Magic Johnson, dan juga Ben Simmons. Setelah dia berhasil mencetak 128 poin, 63 rebound, dan juga 59 asis dalam 10 pertandingan pertamanya dia. Lalu ada Terry Rozier. Terry Rozier juga tahun ini cukup oke untuk calon-calonis. Dimana hari ini mencetak 23 poin. Dan, of course, ada PJ Washington. Yang menurut gue hari ini impressive banget. Dengan 22 poin, 7 rebound, dan 6 block. Dan, asemnya, tim lawan gue di NBA Fantasy punya PJ Washington. Jadi, gue kalah blocknya langsung gara-gara itu. Dan, of course, harus gue bahas adalah 2 dunk. Hari ini yang dilakukan oleh Terry Rozier. Uh, Terry Rozier season ini udah ada berapa dunk yang keren. Waktu itu udah depannya KD. Dan, hari ini juga ada dunk yang keren banget. Dan, of course, ada Cody Martin juga. Cody Martin juga mulai mendapatkan kesempatan banyak nih dari pelatihnya dia, yaitu James Borrego. Sedangkan Atlanta Hawks, seperti gue bilang, mereka sedang on a 4 game losing streak. Ini kita tahu pemainnya baik banget yang cedera. Hari ini Boketan-Boketan Novi juga harus keluar dari pertandingan. Dia juga mengalami cedera. Ya, of course, Danilo Galinari juga belum bisa main. Waduh, ini Atlanta Hawks bahaya ya. Lalu, juga Regen Rondo juga gak bisa main. Jadi, 3 pemain yang mereka datangkan di off-season ini cedera semua. Wah, sial banget sih untuk Atlanta Hawks. Mereka, they have to figure out really soon. Karena kita tahu season ini hanya 72 pertandingan. Mereka gak boleh kalah lebih banyak lagi sih. Padahal, nanti akan susah banget untuk ngejar. Apalagi juga untuk memastikan diri kalau mereka ingin masuk ke NBA Playoff. Next. Ada Tyrese Maxey. He is a hooper. Dimana hari ini Tyrese Maxey berhasil mencetak 39 poin. 7 rebound, 6 assist, and without any free throw. Menurut gue itu susah banget loh. Gak ada free throw mencetak 39 poin. Kita tahu hari ini Philadelphia 76ers gak ada pemain sama sekali. Menurut gue, underman banget. Dan mereka hari ini di kalahkan jelas dari Denver Nuggets. Dengan score 115-103. Starting line-up-nya Philadelphia 76ers. Hari ini gue tahu cuma Tyrese Maxey dan juga Danny Green aja. Dan Danny Green hari ini main hancur banget. 4 dari 17. Danny Green. What was you doing, bro? Hari ini kita tahu banyak sekali pemainnya Philadelphia 76ers yang harus absen. Karena set ke-rigma itu kan COVID. Nah, dia sempat duduk di bench waktu saat Sixers lawan Brooklyn Nets. Itu sehingga kayaknya yang duduk yang paling dekat mungkin adalah Tobias Harris. Sehingga Tobias Harris hari ini gak boleh main karena harus menjalankan protokol kesehatannya NBA. Sedangkan dua bintangnya Sixers yaitu Joel Embiid dan juga Ben Simmons ini tidak bermain karena cedera. Gue gak tahu cedera bener-bener atau gak sih jujur aja. Karena mungkin Doc Rivers lihat, wah nih kayaknya udah chance menangnya udah kecil nih. Kayaknya mendingan diistirahatin aja. Jadi menurut gue sayang banget sih sebenernya si NBA. Kalau gue mau nanya sama kalian ya. Sayang gak sih NBA memainkan pertandingan kali ini? Menurut gue harusnya di-cancel aja. Mungkin di-postpun, dipindahkan beberapa hari. Karena at this rate, ini banyak banget pemain NBA yang sedang terkena COVID. Ataupun juga harus menjalankan protokol kesehatan. Dan menurut gue pertandingan ini pun gak fair untuk Philadelphia 76ers. Kalau mereka harus bermain dengan pemain-pemain yang kita pun gak kenal pemainnya. Jadi gue gak akan kaget kalau ke depannya misalkan semakin parah kondisinya. Gue gak akan kaget kalau NBA akan menunda pertandingan mereka ke depannya sih. Jadi kita gak usah kaget, kita harus siap-siap untuk itu. Nah kita akan kembali lagi ke Tahiris Maxi sekarang ini. Tahiris Maxi, kita baru aja ngomongin dia. Ini beberapa hari yang lalu di-timeout. Dia gak ada obatnya sih, mainnya sih. Jago banget. He's a hooper. Floaternya juga jago banget. Menurut gue, floaternya tuh ada senjata utamanya dia. Very gifted dan boleh dibilang adalah mungkin the best ball handler saat ini yang ada di Philadelphia. Philadelphia 76ers. Dan gue gak tau kenapa dia bisa drop sampai ke 21. Ini beneran absolute, an absolute steal banget untuk Philadelphia 76ers. Dan Gary Harris gue ingin membicarakan dari Denver Nuggets. Dimana kita tau Gary Harris juga struggling banget di awal season ini. Tapi hari ini dia benar-benar menjadi top scorer untuk Nuggets yaitu 21 poin. Gue harapkan dia untuk Nuggets bisa terus bermain secara konsisten. Karena Nuggets ini awal season ini juga struggling gak sesuai ekspektasi kita. Dan itu salah satunya adalah faktor kehilangan jari migran. Dan juga strugglingnya Will Barton dan juga Gary Harris. So, we'll see. Semoga aja nih good sign untuk Gary Harris ke depannya untuk Denver Nuggets. Next, sekarang kita akan ngomongin tentang St. Antonio Spurs. Yang berhasil mengalahkan Minnesota Timber Wolf lewat overtime dengan score 125-122. This is the best game ya guys. Hari ini menurut gue ini game-nya seru banget. Dimana The Mother Rosen won the game untuk St. Antonio Spurs. Dia mencetak 38 poin dan dia di kuantar pertama gak nembak sama sekali. Tapi tetap selesainya dengan 38 poin menurut gue tuh luar biasa. The Mother di kuantar keempat tadi took over the game. Dan juga dia melakukan 2 free throw ya yang membawa game ini ke overtime. Tapi tadi ada satu passingnya dia gue suka banget tuh. Dia satu kali passing ke Patty Mills ya. Itu kalau gak salah dia tinggal sisa mungkin 1,5 detik loh. Dia benar-benar masih berani melakukan extra pass. Lalu ada Patty Mills di corner dan itu Patty Mills nembak 3 poin masuk. Itu menurut gue adalah salah satu play yang terpenting di pertandingan kali ini. Dan Patrick Mills pun sedang on fire banget deh. Dari benchnya St. Antonio Spurs. Dia nembak 3 poin lagi sering banget nih. Hari ini selesai dengan 21 poin. Dan selama season ini dia 57% 3 poinnya. Jadi Patrick Mills man bisa-bisa jadi leading candidate juga nih. Untuk 6 men of the year nantinya. Dan hari ini adalah ketiga kalinya Spurs berhasil melakukan 20 fast break points. Dan selama dia bisa-bisa at least 20 fast break points. Spurs itu rekorannya adalah 3-0. Mau yang lebih menarik? Rekornya 5-1 saat LMA lagi main. Wow berarti LMA ini lemar kesal dari masih penting banget loh. Untuk St. Antonio Spurs impact. Walaupun dia hanya 10 poin. Tapi kembali gue bilang rekornya 5-1 saat LMA sedang main. Dan karena kita balik lagi ke masalah transisi. Tadi kalau gue bilang Spurs itu 20 poin untuk fast breaknya. Sedangkan Minnesota hanya 4 doang di pertandingan ini. Jadi ini kita bisa melihat bahwa transisi defense-nya Spurs memang bagus banget ya hari ini. Of course selain itu masih ada The John Tim Murray. The John Tim Murray juga salah satu pemain mudanya Spurs. Yang lagi bagus juga sekarang ini. Dia hari ini mencetak 22 poin dan juga 14 rebounds. Sedangkan untuk Minnesota Timberwolves comeback hari ini. Yaitu Carl Anthony Towns setelah mengalami sederhana di wrist-nya. Pergelangan tangan kalau nggak salah. Dia hari ini mencetak 25 poin dan juga 13 rebounds. Double-double. Impactnya dia juga nggak hanya offense aja. Defense-nya dia juga bagus. Kalau nggak salah dia tadi 3 block shot. Tapi gue nggak catat tadi di notes gue. And of course ada Malik Beasley. Yang ada drama-drama sebelum season ini. Dia hari ini main juga bagus dengan 29 poin untuk Minnesota Timberwolves. Yang menarik tadi di akhir overtime itu adalah kesalahan yang dibuat oleh Anthony Edwards. Rookienya. Number one rookienya si Minnesota Timberwolves. Jadi kan kita lihat tadi scoringnya itu beda 3 poin ya. Dan Anthony Edwards itu di-offer bolanya sama Ricky Rubio. Dan itu dia sebenarnya punya an empty ataupun juga lane yang kosong untuk mencetak 2 poin. Tapi dia nggak mau. Dia mau cari temennya untuk mencetak 3 poin. Sehingga dia mau coba kick out bolanya. Tapi ternyata bolanya di-deflect sama Lamarcus Aldridge. Dan akhirnya Spurs pun berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang menyakitkan. Tapi menurut gue ini bisa membuat Anthony Edwards ke depannya lebih baik. Dan dia pun tadi langsung di-mentor ya. Sama Ricky Rubio itu luar biasa banget. Gue suka banget sih momen seperti itu. Dimana pemain veteran mau mengajari rookie-nya sih. So that's good for Minnesota Timberwolves. And next kita akan pindah ke Phoenix Suns. Yang berhasil mengalahkan Indiana Pacers dengan score 125-117. Gue lumayan kaget. Ini Phoenix Suns bisa menang. Karena gue prediksi Indiana menang ya. Apalagi Indiana main di home. Lalu kemarin juga si Phoenix Suns baru aja overtime melawan Detroit Pistons. Tapi ternyata energinya lebih bagus hari ini untuk Phoenix Suns. Dimana setelah 20 turnover di pertanyaan yang melawan Detroit Pistons. Pertanyaan ini dia hanya 2 turnover saja. Gila gue gak even inget kapan gue terakhir nonton NBA. Tim itu hanya 2 kali turnover sih. Luar biasa banget. Dan ini merupakan dalam sejarah NBA adalah turnover terdikit ya. Dan ini Suns dan juga 3 tim lain nih. Kayak yang pernah melakukan hal ini. And of course mereka juga melakukan 33 asis. Pertanyaannya ini gue liat tadi ball movementnya memang bagus banget dari Phoenix Suns. Dan bintangnya adalah Mikel Bridges. Yang melakukan triple double. Eh sorry itu triple double. Yang melakukan karir high hari ini dengan 34 poin. Dimana dia melakukan 6 dari 83 poin. Gila 83 poin langsung dicadangin kali itu pemain ya. Dia memasukkan 6 dari 83 poin shotnya dia. Padahal sehari sebelumnya waktu London Detroit Pistons dia hanya 6 poin saja. Dan dia menjadi pemain Suns pertama yang berhasil mencetak 30 plus poin di season kali ini. Phoenix Suns tadi di kuartal keempat dia berhasil melakukan 17 empat run. Dan itu menurut gue merubah momentum di pertandingan kali ini. And of course Suns ini rekornya 73 sekarang ini. Yang menarik adalah saat mereka bermain back to back. Di pertandingan keduanya mereka itu rekornya adalah 3-0. Mereka berarti suka back to back. Harusnya gue baca nih. Stats ini kemarin gue gak liat. Dan Devin Booker pun hari ini berhasil mencetak 25 poin untuk Phoenix Suns. And mereka berhasil survive. Ini adalah performans yang luar biasa dari Domata Sabonis. Dia tuh bener-bener underrated, under the radar, under, 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 under semuanya pokoknya. Dia hari ini mencetak 28 poin dan 22 rebound untuk Indiana Pacers. Next! Kita akan pindah ke Milwaukee Bucks yang berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers. Dengan score 190. Bucks hari ini bermain tanpa MVP. Yanis Atutikumpo yang mengalami back spasms. Tapi ada Chris Middleton tentunya yang mencetak 27 poin. Lalu juga ada Bobby Portis yang mencetak double-double dengan 17 poin, 11 rebound, serta juga 4 steals. Nah, Milwaukee Bucks baru saja menyelesaikan homestanding mereka. Mereka main 5 game secara beruntun di kandangnya mereka. Dan mereka rekornya 4-1 selama stretch tersebut. Sekarang ini rekor mereka overall adalah 6 kali menang dan 4 kali kalah. Next! Kita akan pindah ke Miami Heat. Yang mengalahkan Washington Wizards ini tipis banget. Skornya 128-124. Seharusnya gak setipis ini. Karena Washington Wizards bermain tanpa Bradley Bill. Yang harus melakukan protokol kesehatan. Kayaknya gara-gara ngobrol dengan Jason Tatumnya. Dan Jason Tatum juga COVID-19 sekarang ini. Lalu Russell Westbrook yang mengalami sedera quadriceps. And of course, 2 menit baru main, Thomas Bryan juga mengalami sedera. Jadi banyak banget sialnya kayaknya Washington Wizards di awal season ini. Dan di quarter 1 pertandingan ini gak ada yang main defense sama sekali. Skornya 47-44. Man, that's a lot of points, man. And Tyler Hero hari ini juga karir high. On fire banget. Dia hari ini dengan 31 poin. Kita tahu Tyler Hero juga sempat struggling banget dengan offense-nya. Tapi dia bilang, wah gak masalah. Karena gue tau banget. Gue jago nge-shoot. Jadi gak masalah. Dia hanya perlu cari ritmenya aja. Dan hari ini pun ketemu. Dia berhasil mencetak 31 poin. Jimmy Butler hampir triple-double. Dengan 26 poin, 10 rebound, dan juga 9 asis. Wizards... Hari ini tanpa bintangnya gue gak tau nih siapa yang top score kalian. Kasih tau gue ya, gue ada yang kenal ya. Namanya adalah Garrison Matthews. Gue gak even pernah denger nama dia. Dia mencetak 22 poin. Dan juga ada Danny Avdija. Rukinya mereka yang mencetak 20 poin hari ini. Dan besok hit akan ketemu dengan Boston Celtics. Wah Boston Celtics besok pemainnya gak ada yang bisa main kayaknya. Dimana Jason Theram, Robert Williams, Tristan Thompson. Siapa lagi? Tadi gue baca itu banyak banget yang harus menjalankan protokol kesehatan. So, seperti gue bilang tadi, gue gak akan kaget kalau nanti tiba-tiba NBA harus menunda beberapa pertandingan mereka ke depannya. Next, ada Dallas Mavericks yang berhasil mengalahkan Only in the Magic. Dengan score 112, 98. Three state W's juga untuk Dallas Mavericks. It was raining trees for them hari ini. Dimana ada duo Michigan. Yaitu Tim Hardaway Jr. dan juga Trey Burke yang on fire banget, men. Hari ini Timmy had 36 poin. 8 dari 13, 3 poinnya. Sedangkan Trey Burke 29 poin. 7 dari 8, 3 poinnya. Gila ya. Nembaknya wangi banget sih. Nembaknya masuk semua kayaknya. Sedangkan Luka Doncic hari ini mencetak triple-double ke 27-nya. Dengan 20 poin, 11 rebound, dan juga 10 assist. Dia hanya perlu 1 triple-double saja untuk bisa menyamai rekornya Michael Jordan. Ini ketiga kalinya Dallas Mavericks berhasil menahan lawannya di bawah 100 poin. Dan Mavericks ini sekarang 5-4 rekornya dan mereka sudah di atas 500. Hmm, lumayan menarik juga ya. Belum ada Chris Stapps nih. Chris Stapps for Stingis kayaknya minggu depan. Kayaknya baru bisa main untuk Dallas Mavericks. Lalu, ada Portland Trebeses terakhir. Yang mengalahkan Sacramento Kings. Ini pertandingan terakhir. Dimana mereka mendengar skor 125-99. CJ McCollum. On Fire. Gila banget. Tadi ada satu sequence dia. Dribble-dribble sendiri. Abis itu nembak langsung masuk. Wah, gokil sih pokoknya hari ini. CJ, 37 poin dalam 29 menit. Nah, yang paling menarik dari pertandingan ini adalah Portland itu bisa build a big lead. Lalu juga disustain sama mereka. Walaupun Damien Lillard hari ini struggling ya. Dengan 17 poin saja. 5 dari 16 field goal. Jadi menarik sih. Itu adalah hal yang paling interesting dari pertandingan itu. Kita akan masuk ke prediksi. Wah, hari ini sih asem banget sih prediksi gue. 0-2. Indiana kalah. Atlanta kalah. Tapi gak apa-apa. Hal seperti ini biasanya terjadi. Kita harus bounce back aja besok. Kita akan memilih 2 pertandingan lagi. Dari 8 pertandingan yang akan bertanding besok ini. Yang pertama, langsung aja lah. Minnesota Team Wolf. Plus 5 melawan St. Antonio Spurs. Gue rasa agak berat sih untuk St. Antonio Spurs. Bisa mengalahkan Minnesota Team Wolf secara back-to-back. Kalau gak, at least Minnesota bisa cover lah plus 5-nya. Next. Ada Denver Nuggets. Yang gue akan pilih minus 5,5 melawan New York Knicks. Jadi, kalau menurut gue Denver Nuggets ini kayaknya lagi on roll. Mereka ritminya kayaknya lagi bagus. Dan New York Knicks sebenarnya abis kalah lawan O.K.C. Thunder. Wah, ini kayaknya bisa di kalahin lagi sama Denver Nuggets. Jadi, besok gue pilih Timber Wolf plus 5 dan juga Denver Nuggets minus 5,5. Oke, berita terakhir. Kita akan pindah ke college basketball. Di mana ada Sheriff Cooper yang sudah freed saat ini. Di mana Sheriff Cooper harinya membuat debutnya untuk Auburn University. Walaupun kalah hari ini dari Alabama dengan score 94-90. Tapi Sheriff menurut gue tampil luar biasa banget ya hari ini. Dengan 26 poin dan juga 9 asis. Court vision-nya sih oke banget menurut gue. Ini kayak mengingatkan gue dengan Kobe White sih permainannya. And he is super fast, man. He can beat anyone off the dribble. So much fun though to watch him play today. Dan gue seneng banget akhirnya dia bisa bermain lagi. Kita tahu waktu itu ada kontroversi tentang ayahnya yang seorang agent. Tapi akhirnya gue nggak tahu nih investigasinya, hasilnya apa. Sehingga NCAA akhirnya memperbolehkan dia main. So, ini adalah salah satu prospek yang akan masuk ke NBA juga ke depannya. And of course hari ini yang terakhir adalah Filipin. Tadi gue lihat Kiefer Ravena sudah ngepost tentang dia. Sudah mulai memasuk ke bubble. Sudah mau karantina untuk bisa latihan dengan tim nasional Filipin. Ini tampaknya mereka sudah mempersiapkan diri untuk FIBA Asia Cup Qualifier untuk window ketiga nantinya. So, ini menarik banget. Kita tinggal tunggu nih apakah tim nasional kita juga sebentar lagi akan ngumpul atau tidak untuk latihan dan juga mempersiapkan diri untuk FIBA Asia Cup 2021 Qualifier nantinya. So, time out geng. Itu saja berita basketnya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan berita baru ataupun juga informasi baru. Thank you so much untuk semuanya yang selalu support. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa to comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.